Hai guys gimana kabar kalian hari ini semoga saja hari kalian tetap baik dan menyenangkannya sebelum kita lanjut di pembahasannya sempatkan dulu menekan subscribe dan hidupkan loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan setiap mimin mengupload video yang terbaru di channel ini seperti biasa kini kita kembali lagi membahas kisah Ariagasi bersama Jocelyn yang begitu romantis dan selalu menarik untuk kita bahas di vlog atau di konten Ariagasi akhir-akhir ini bersama Jocelyn kini semakin buning dan semakin banyak diminati para netizen dan di video Ariagasi kali ini sangat mengejutkan dan mengembirakan bagi peminat Ariagasi alias penggemarnya di awal video Ariagasi mengabarkan kepada netizen kalau Jocelyn sudah ada di rumahnya mumpung mamanya juga datang Jocelyn pun ingin bertemu dengan calon mertuanya Jocelyn pun langsung belajar mengucapkan Assalamualaikum dan mencium tangan dan juga belajar akan cara menyikapi orangtua sama Ariagasi alias calon mertuanya dengan niat menggunakan cara umumnya menghormati orangtua di Indonesia namun setelah Ariagasi mempertemukan mamanya dengan Jocelyn di rumahnya Jocelyn pun langsung berpelukan dengan mama Ariagasi sampai lupa menggunakan cara yang diajarin sama Ariagasi saking gugup dan senangnya bertemu dengan calon mertua habis itu mama Ariagasi dan Jocelyn terlihat langsung sangat akrab bahkan mama Ariagasi pun juga sangat ramai dan baik sekali kepada Jocelyn terlihat mamanya sangat setuju dengan hubungan Ariagasi bersama Jocelyn jadi hubungan mereka di video ini terlihat sudah direstui dan sudah mendapat lampu hijau dari orang tua masing-masing secara langsung dan kalau lampu hijau dari mama Jocelyn buat hubungan mereka berdua sudah diberikan di saat Ariagasi live streaming berapa bulan yang lalu berpesan lewat Jocelyn melalui telepon menyarankan Ariagasi datang ke Jerman temuin Jocelyn dan juga temuin mamanya nah begitulah pesan mama Jocelyn berapa bulan yang lalu dan berikutnya mereka bertiga duduk manis sambil ngobrol membahas tentang hubungan Ariagasi bersama Jocelyn dan mama Ariagasi pun langsung memperjelaskan hubungan anaknya dan bertanya kepada Jocelyn menggunakan bahasa Indonesia kamu suka gak sama Ariagasi tanya mama Ariagasi sambil tersenyum melihat ekspresi Jocelyn yang terlihat agak lucu menanggapi pertanyaan mama tapi Jocelyn tidak bisa menjawabnya dikarenakan dia belum paham dengan bahasa Indonesia melihat Jocelyn kebingungan dan gugup untuk menjawab pertanyaan tersebut Ariagasi pun langsung dengan cepat menerjemahkannya dengan bahasa Inggris ternyata jawaban Jocelyn memang benar-benar menjawab suka sama Ariagasi dengan mengatakan ya aku suka sama Ariagasi jawab Jocelyn sambil terlihat gugup di depan sang calon mertua dan juga Jocelyn merasa tidak enak sama mama Ariagasi dikarenakan dirinya tidak bisa bahasa Indonesia untuk berbincang dengan baik bersama mama Ariagasi tidak apa-apa nanti belajar bahasa Sunda ya imbuh mama Ariagasi ia ucap Jocelyn menanggapi saran calon mama mertua ternyata mama Ariagasi sangat baik dan ramah sekali kepada Jocelyn selain itu mamanya juga sangat cantik bahkan Jocelyn sampai kagum sama mama Ariagasi dan bilang pantasan Ariagasi ganta ternyata mama kamu juga sangat cantik kata Jocelyn mengagumi Ariagasi bersama mamanya wih pasangan ini besar kemungkinan akan lanjut ke jenjang pelaminan kayanya nih karena pasangan ini sudah secara terang-terangan menunjukkan keromantisanya dan keseriusannya berpacaran ke publik dan apalagi ditambah hubungan mereka berdua sudah didukung sama orang tua masing-masing jadi akan menjadi tambah sempurna kayanya hubungan mereka berdua nih karena mereka juga sama-sama saling mencintai oke terima kasih telah menonton video ini dan juga jangan lupa untuk terus mendukung pasangan ini dan mengikuti perjalanan mereka sampai kapanpun agar pasangan ini semakin tambah bumi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.